Intro Sherini tak berhenti mengurai sensasi seputar penampilannya. Setelah sukses tampil dengan mutiara-mutiara ala film The Great Gatsby di salah satu ajang musik prestisius di negeri ini beberapa waktu lalu, kini Sherini tampil cetar membahana dengan sanggul bhinneka tunggal Ika di salah satu acara di televisi. Ia bersama para desainer menyatukan sejumlah konsep ornamen budaya bangsa dalam sebuah sanggul yang super besar. Karena memang dimintanya adalah baju yang bisa menutupi seluruh stage, kemudian juga aku memang sengaja membuat konsep dengan Henki Kawilarang, konsep sanggulnya bhinneka tunggal Ika, dan kemudian juga ininya, dressnya Pelanyi Nusantara. Kenapa bhinneka tunggal Ika? Ini sanggulnya, sanggul yang membuat adalah Oscar Daniel, Henro, dan Heri yang memang maha karya mereka yang patut diapresiasi, karena di sini semua letak daerah di seluruh wilayah Nusantara hadir. Jadi ada Bali di kepala saya, kemudian ada Bali, ini saya sambil memasangkan buku, kemudian ada Sunda, ada Jawa, ada Nusa Tenggara, ada Kalimantan, Kemudian ada Betawiknya, kemudian ada Jawa mewakili dengan wayangnya, dan kemudian ada apa lagi? Sumatra, Padang, kemudian apa lagi? Yaudah NTT, nah kira-kira seperti itu sanggulnya, dan mau lihat ke belakangnya juga sama. Sanggul yang mewakili kira-kira sepuluh daerah yang ada di Nusantara, di seluruh Indonesia. Sherini harus bernyanyi dengan sanggul bhinneka tunggal Ika seberat 5 kg. Darah berasal kota Bogor ini mengaku sanggul tersebut begitu berat, namun ia harus tampil profesional di setiap aksi panggungnya. Kalau kepala 5 kg-an ada kali ini ya, berat sekali, dan saya nggak bisa duduk ke bawah, karena saya harus balance, karena sanggulnya melebihi ini ya, tinggi sekali. Baju juga, ini tingginya berapa kira-kira? 40 cm, hampir 50 cm ya. Kemudian buat saya, kalau ditanya apa rasanya, ya berat sekali ya kepala, sampai harus nggak bisa terlalu bergerak leluasa, karena buat aku, kalau mau menjadi entertainer sejati ya, penyanyi profesional yang totalitasnya memang sudah mumpuni, artinya harus punya integritas, harus punya karakter, karena aku selalu ingin total dan bertanggung jawab ke atas apa yang aku suka di atas panggung gitu ya. Aku nggak mau setiap tampilan itu-itu saja monoton ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.